Halo Sobat Atma, selamat datang di Kemeja, podcast Merdeka Belajar bareng aku, Louis. Aku seneng banget, sekarang udah berjumpa lagi sama kalian di Kemeja episode yang kelima. Kalian udah nonton belum episode 1, 2, 3, dan 4-nya? Kalau belum, kalian bisa langsung cek di Youtube Unika Atma Jaya ya. Nah, di episode yang kelima ini, ini episode yang spesial banget pake telur. Kenapa? Karena kita syuting di ruang kuliah baru Unika Atma Jaya. Coba deh kalian tebak, kita lagi syuting di mana? Yap, bener banget, kita lagi syuting di KW9. Kalian udah pernah main ke KW9 belum? Kalau belum, coba deh ke sini. Kalian pasti betah banget nongkrong di sini. Rasanya tuh kayak, kayak lagi di dimensi lain Unika Atma Jaya gitu. Beda deh pokoknya. Selain ruang kuliah baru, ada lagi yang spesial, yaitu pembahasan kita yang di episode 5 ini. Kita akan membahas tentang MBKM flagship MSIB atau Magang dan Studi Independen bersertifikat langsung bareng PIC-nya, yaitu Dr. Ati Cahyani, MM. Halo Bu Ati. Halo, halo semuanya. Halo Lulis. Di sampo pun di depan. Sobat Atma. Halo Sobat Atma semua. Iya. Semoga semua baik-baik ya. Lulis juga ya. Amin. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik gitu ya Bu. Nah, Bu Ati ini adalah sebagai PIC dari program MSIB. Selain sebagai PIC program MSIB, Bu Ati adalah sebagai Kepala Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional atau P2AI. Dan juga sebagai dosen yang berhome base di Prodi Administrasi Bisnis. Betul ya Bu? Betul. Saya nyontek sedikit Bu, tapi salah ngomong ini. Nah, kayaknya kalau dari kesibukannya yang terpera di sini, Ibu Ati masih sempat untuk tidur 8 jam Bu? Alhamdulillah masih, walaupun kadang-kadang agak masuk angin gitu ya. Karena sudah umur gitu. Pada semasa masihnya kayaknya tipis gitu ya Bu? Iya, tipis lah. Tapi demi. Demi Atma Jaya dan mahasiswa di Atma Jaya. Oke, mantap Bu. Ya, kayaknya langsung kita mulai ke pembahasan kita terkait MSIB ya Bu. Mungkin bisa dimulai dari penjelasan secara umum terlebih dahulu. Apa sih MSIB itu? Karena kan MSIB ini ada dua nih Bu. Magang dan Studi Independent. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu dulu Bu. Oke, jadi saya mulai dari Magang ya. Boleh. Memang dari awal itu mahasiswa taunya MSIB itu satu kesatuan. Magang dan Studi Independent. Tapi sesungguhnya itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau Magang itu mahasiswa melakukan kerja di lapangan, di perusahaan. Dulu ketika awal itu memang masih masa pandemi, jadi mereka online. Oke. Jadi WFH gitu ya. Nah sekarang setelah sudah kembali normal, mereka offline datang kerja di kantor selama 4-5 bulan gitu. Dengan jam kerja sama seperti karyawan lainnya di perusahaan itu. Dan selama melakukan kegiatan Magang bersertifikat, mahasiswa ini diminta membuat laporan rutin. Apa sih yang mereka buat, apa yang mereka lakukan selama mereka Magang. Laporan itu ada laporan mingguan, ada laporan setengah semester, ada yang akhir gitu ya. Dan itu akan dinilai oleh para mentor yang ada di sana gitu. Itu untuk Magang yang kayaknya sekarang semua sudah offline. Tadinya ada yang hybrid tapi sekarang sudah BFO. Karena sudah endemi, jadi semuanya sudah mulai offline, tidak ada yang online lagi. Ini normal lah, istilahnya back to normal. Nah itu Magang. Dan kalau yang studi independen ini agak sedikit berbeda dengan yang Magang gitu ya. Kalau Magang kayak orang kerja gitu ya. Tapi kalau studi independen itu membuat proyek. Oke. Ya ada proyek yang harus mereka kerjakan dengan dipandu oleh mentor. Dan ada juga dia berupa seperti yang diadakan juga oleh Atma Jaya itu AIS. Jadi ada mahasiswa yang ikut di kegiatan perkuliahan seperti yang dilakukan oleh AIS dengan UT-nya itu. Itu masuk di studi independen. Perbedaan lainnya lagi adalah kalau sampai saat ini, peserta Magang itu mendapat bantuan biaya hidup. Oke, dapat ini ya, dapat cuan gitu ya. Dapat cuan. Itu bedanya antara Magang dengan studi independen. Karena kalau studi independen, bantuan dari pemerintah tidak diberikan ke mahasiswa, tapi ke penyelenggara program. Ke pihak-pihak mitra yang melakukan atau membuat proyek-proyek itu. Itu beda secara umum antara dua kegiatan tersebut. Walaupun keduanya tetap sama. Harus membuat laporan mingguan, kemudian nanti ada nilai setengah semester dan akhir. Dan lamanya juga sama. Oke, kalau yang studi independen itu berarti pembelajarnya secara online atau juga ada yang offline? Ada yang offline juga. Tapi ada yang online. Tapi ya mereka intinya membuat proyek ya. Dan ini selama ini memang yang saya amati, mahasiswa yang ikut studi independen itu lebih banyak dari teknik. Tidak terbatas pada mahasiswa dari fakultas teknik, tapi mayoritas yang mengambil itu adalah mahasiswa dari mahasiswa teknik. Untuk yang studi independen, kalau magang itu lebih beragam. Itu saya mungkin karena terkait dengan proyek ya. Oke, itu adalah gambaran umum dari studi independen dan magang. Kemudian kalau untuk syarat mengikuti ini, mungkin Sobat Atma juga perlu diingatkan atau ada yang belum tahu cara mengikuti magang dan studi independen ini bagaimana? Jadi pertama, syarat pertamanya adalah dia sudah minimum semester, saat ini semester 5. Masuk di semester 5, dia kemudian kalau untuk magang MSIB ini, dia harus daftar di lamannya MSIB itu ada, lamannya nanti mendaftar masuk bikin akun dan sebagainya. Dan segala proses seleksi itu terinfo di sana. Jadi benar-benar terlepas dari istilahnya kemungkinan tangan-tangan nakal gitu ya, karena semua langsung ke laman MSIB itu. Jadi mahasiswa tidak dikontak langsung oleh mitra, semua harus lewat situ, segala macam proses tahapan seleksinya segala, juga semua lewat laman itu, pengumumannya segala, semua lewat situ. Jadi itu untuk menjaga transparansi dan ya supaya tetap berjalan dengan seharusnya. Seharusnya sudah sesuai dengan yang ketentuan yang ada gitu, tidak ada tangan-tangan nakal gitu lah. Jadi memang semua prosesnya itu sudah ada di laman. Jadi mahasiswa yang ikut, Sobat Atma yang ingin ikut, itu silahkan langsung menuju ke lamannya MSIB di situ gitu ya Bu. Ya dan biasanya itu, bukan biasanya ya, memang tiap semester ada grup telegram. Jadi ketika mereka sudah masuk di laman situ, nanti mereka akan dapat email yang meminta mereka gabung di grup telegram, dan semua informasi juga disampaikan lewat grup telegram itu. Baik tentang format surat rekomendasi dan sebagainya itu semua disampaikan di situ. Jadi relatif aman ya, maksudnya gini, mahasiswa nggak usah takut ketinggalan informasi selama mereka masuk di laman MSIB itu, dan juga ikut di grup telegram. Join di grupnya. Karena semua informasi disampaikan. Jadi memang alurnya sudah sangat jelas dan sangat komunikatif juga ya dari MSIB. Oke, terus kalau misal nih Bu, misal ada Sobat Atma yang super rajin, nah dia ini sudah daftar magang dan keterima gitu, tapi dia juga ingin ikut studi independen itu, boleh nggak sih Bu? Selama mereka, jadi gini, selama mereka baru apply, nggak apa-apa gitu ya, ngelamar di magang dan ngelamar di studi independen. Tapi kalau dia sudah ngeklik tombol accept, jadi sudah dapat tawaran, sudah selalu seleksi, terus sudah dapat tawaran, dia klik tombol accept itu, tombol terima, artinya dia sudah resmi jadi peserta magang, dia nggak boleh lagi apply, baik itu untuk magang di perusahaan lain, atau untuk studi independen. Berarti memang harus komit ke satu perusahaan itu doang. Dia nakal, dia bandel, itu nanti, dan misalnya lolos gitu ya, akan kena blacklist mahasiswa tersebut, dan juga institusi. Jadi nggak cuma anak itu yang akan di blacklist, dia nggak bisa ikut kegiatan MBKM pemerintah lain, fleksi pemerintah lainnya, tapi juga institusi akan kena blacklist. Itu yang harus dijaga gitu ya, supaya nggak rugi ke adik-adiknya nanti. Jadi bukan cuma ke yang bersangkutan aja, tapi instansi juga bisa kena teguran gitu ya Bu ya. Oke, jadi gitu ya Sobat Atma, kalau udah keterima satu, nggak boleh untuk coba-coba apply yang lain gitu. Komit. Harus komit gitu, memberikan kesempatan ke yang lain juga gitu kan. Gitu, jadi agak, saya selalu informasikan ke Pak Prodi, para Pak Prodi dan mahasiswa menggubungi saya, hati-hati kalau mau klik tombol accept, dipikir dulu betul tidak mau manggang di situ, atau masih menunggu dari mitra yang lain gitu. Kalau memang, karena gini begitu perusahaan, oke, kita terima kamu, tolong klik tombol accept, dikasih waktu, berapa hari. Kalau memang masih ragu, tunggulah sampai berapa hari itu, siapa tahu ada kabar baik dari mitra yang lain. Jadi jangan keburu-buru gitu lah maksud saya, karena harus komit. Harus komit dipertimbangkan secara matang-matang gitu. Iya, kemarin ada kasus saya cerita sedikit, dia sudah keterima di, intunya magang MSDB BES 5 ya, untuk ganjil, dia sudah keterima di satu mitra, sudah dia accept, sudah dia terima, jadi sudah tulisannya di laman aktif program, tapi tiba-tiba mitra yang lain, itu melanjutkan proses seleksinya dia. Artinya dia masuk ke tahap berikutnya, dan dia, Ibu saya mau batal yang gini, oh nggak bisa, kamu sudah keterima, sudah accept, sudah status di laman, sudah aktif program, ya kepaksa yang lagi proses, ini sudah nggak usah diikutin lagi. Komit di sini. Betul, jadi memang harus komit, karena sudah, set istilahnya kita sudah tanda tangan, kontras gitu ya, Bu. Oke, dari tadi, kita menyebut-nyebut soal mitra nih, Bu. Saya jadi penasaran, kalau untuk mitra magang sendiri, yang sering, sering bekerjasama dengan, Sobat Atma, atau Sobat Atma yang sering magang di sana, itu ada nggak, Bu? Ada, yang jadi incaran, sebagai besar Sobat Atma, BI salah satunya. Saya boleh ngincir nggak, Bu? Saya juga, itu menyarankan kepada mahasiswa, boleh ngincir, tapi hati-hati, karena semakin banyak, semakin dia jadi idola, biasanya pesaingnya banyak, ya. Betul, 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 betul. Jadi itu BI, DPR, ada yang magang di DPR, itu biasanya mereka, emang, saingannya luar biasa, dan memang incerannya itu, aduh, itu top, lah, top ten, itu ada lah, top list, top list tempat magang, BI, DPR, ada itu, tapi juga ada beberapa, yang kita sudah berapa kali, ada mitra yang berapa kali, ada masas Sobat Atma di situ, seperti Apple, Nestle, Indomark Group, itu ada, video itu cukup banyak, gitu, jadi, ya kita banyak yang perusahaan besar, sebentar, ada, Indomobil, juga ada, jadi cukup perusahaan-perusahaan besar, dan saya berani jamin, bahwa perusahaan, atau mitra, yang dari MSIB itu, itu sudah seleksi dari, sudah lolos seleksi dari, oleh pihak MSIB, gitu, jadinya, memang mereka bukan mitra, yang istilahnya abal-abal, atau, nanti tidak fair, dalam segala hal, proses kegiatan magang itu, jadi, perusahaan besar banyak banget, gitu, ya banyak banget, banyak banget, dan, tetapi, saya mungkin perlu menginformasikan, kalau semester lalu, mahasiswa boleh daftar ke mitra, sebanyak mungkin, oke, mulai semester ganjil ini, hanya boleh di 22 mitra, jadi, harus hati-hati banget, memilih, memilihnya, di semester lalu, ada satu mahasiswa, bisa milih sekian ratus mitra, dia nge-click banyak banget, gitu kan, sekarang dibatasi, mulai semester ganjil ini, hanya boleh 22, dari sekian banyak mitra, sekian ribu mitra, dia cuma boleh milih dua-dua, dan, sebetulnya, dari satu mitra pun, bisa ada banyak lowongan, karena divisinya banyak kan, jadi, sebenarnya, pilihannya tuh, beragam banget, gitu, mahasiswa, jadi, nggak usah khawatir, cuman ya itu, ketika milih, jangan cuma melihat, dia perusahaan, atau mitra besar, karena itu, pasti pesaingnya juga banyak, gitu loh, jadi, lebih baik milih, yang dilihat divisinya, sesuai nggak dengan, jurusannya, gitu lah, supaya nanti, memang sesuai betul, gitu ya, dengan apa yang dipelajari, bisa dipraktek, bisa dipraktekkan, jadi, nggak terlalu, nyimpang-nyimpang amat, gitu, dan dia bisa lebih mudah, mengikuti ketika, mulai magang, gitu ya, karena kan, paling tidak dia, ilmu dasarnya, dia sudah dapat, di kampus, jadi tinggal, mempraktekkan, yang ada di kampus, mengasah skillnya, secara langsung, kalau, tadi kan mitra magang, kalau untuk mitra, yang studi independen, biasanya, kalau Sobat Atma, ini kemana? Kemana, oh, berapa kali itu ada UT ya, ya itu tadi, terkait dengan, ICE itu, ICE Institute ya, lewat kutenya, kemudian, saya lupa, ada beberapa yang, memang perusahaan besar, yang terkait dengan, nah ini banyak banget, anak dari, mahasiswa dari, sistem informasi, itu, TI itu banyak yang, yang ke situ, karena terkait programming, kenapa banyak dari TI, karena memang, proyeknya ini, programming, ini ya Bu, itu, dan, saya lihat, mitranya, memang, sebagian besar, diperi ya, itu lagi, itu lagi, dan, sudah langgana, sudah langgana, sudah langganan, dan memang mitra-mitra yang cukup besar, gitu lah ya, Oke, kalau tadi, kita membahas soal mitra, tadi juga, sudah dispel dikit, tentang manfaat, dari ikut, magang itu, ada, cuan, kira-kira, manfaat lain, kalau kita ikut, MSIB itu, apa Bu, mungkin, dari, sertifikat, atau yang lain, jadi, dari pihak perusahaan, memberikan sertifikat, lengkap, dengan, di bawahnya, itu ada lampirannya, skill apa saja, yang mereka dapat, gitu ya, terkait dengan pekerjaan, yang mereka lakukan, jadi, di situ ada tulisannya, misalnya nih, communication skill, berapa persen, kayak gitu, itu contoh ya, tapi ada cukup banyak, di lampiran itu, dan, itu bisa sangat berguna, ketika nanti, apply kerja, yang betul, yang gitu ya, setelah lulus, bisa untuk dilampirkan, di CV, dan itu jadi sesuatu, yang prestis, karena, dari hasil penelitiannya, tim MSIB, mahasiswa yang mengikuti, MSIB ini, cukup lebih mudah, untuk mendapatkan kerja, jadi masa tungguya, itu cukup pendek, jadi, itu keunggulan, manfaat yang lain, karena, mungkin, pihak perusahaan melihat, kalau di CV, anak ini, sudah pernah, magang, magang, yang istilahnya, jelas gitu ya, flagship, dari Dikti, jadi, kualitasnya juga, dipercaya, gitu lah ya, dan, dan, saya dari hasil penelitian, bukan hasil penelitian, jadi saya, dari hasil feedback, mahasiswa yang peserta magang, mereka mengatakan, dengan ikut magang, dan studi independen, yang pasti, mereka jadi belajar, untuk mengenal orang, oke, jadi, mengenal orang, dari berbagai latar, pendidikan, dari berbagai latar usia, berbagai suku, dan sebagainya, soft skill, terutama, untuk interpersonal skills, itu mereka merasa dapat, itu rata-rata, dari feedback yang didapat, mereka bilang, soft skill-nya bu, untuk, ngobrol sama orang, terus, gimana, diskusi, gimana, negosiasi, gimana, ditegur, rasanya ditegur, di tempat kerja, itu mereka, mengutarakan itu, terutama, itu interpersonal skills-nya, yang mereka dapat, kalau soal, terkait dengan, kemampuan kerja, yang mereka bilang, itu biasa, bu, karena, dengan, apa yang kita lakukan, sehari-hari, kita jadi, bisa melakukan itu, tapi, hal yang di luar pekerjaan, itu yang kita juga, belajar banget, belajar banget, mereka bilang, yaitu, gak nyangka, kalau, ternyata, kerjaan itu, ada yang bilang, bahkan, ternyata, kalau WFH, itu lebih, berat, dibanding WFU, ada yang bilang, jam kerjanya, lebih tidak teratur, jadi, istilahnya lebih fleksibel, lebih fleksibel, kemaren, batch 4, masih ada yang hybrid, jadi, dia bisa membandingkan, ternyata, lebih enak ketika WFU, dibanding ketika WFH, jam kerjanya, lebih gak, terduga, jadi, dia juga, lebih bisa menilai, gitu ya, aku, aku itu, sebagai, nanti aku kerja, lebih, prefer kemana, lebih prefer, nyari kerjanya, seperti apa, sebenarnya, sangat banyak, sangat banyak, terutama untuk soft skill, itu luar biasa dapatnya, gitu, cuman memang, apa ya, MSIB adalah fleksinya pemerintah, seleksinya gak main-main, jadi, perlu juga, ada persiapan dari, mahasiswa, teman-teman mahasiswa, untuk, mempersiapkan, skills, atau teknik, ketika, wawancara, bikin CV, bikin CV, gitu kan, CV kayak apa sih, ditugaskan, bikin artikel gitu gak sih, bu, kalau untuk pendaftarannya, enggak sih, cuman dia CV, istilahnya CV yang, terlacak ya, ATS friendly itu, ATS friendly, jadi, dan dia harus ada, ada mitra yang mengharuskan, dia punya link, ingin, oke, jadi dia bisa, bisa dicek gitu kan, jadi ada macam-macam syaratnya, tapi yang pasti, yang itu CV, yang ATS friendly itu, itu harus, tapi menurut saya, emang bagus banget sih, Bu ini, jadi kayak, mahasiswa udah mulai, mengenal dunia kerja, dari awal, enggak jadi kan, bukan ketika lulus, baru mempersiapkan, tapi bener-bener udah dipersiapkan, dari awal, dan MSIB ini bagusnya, dia juga melakukan, beberapa kegiatan, jadi sebelum mahasiswa lolos, itu ada beberapa, kegiatan yang dilakukan tim, pokja MSIB, seperti sosialisasi membuat CV, sosialisasi membuat, surat lamaran, kemudian teknik seleksi, kayak apa sih, yang lebih baik dilakukan, apa di, apa dilakukan oleh mahasiswa, ketika seleksi itu, misalnya postur tubuh, kemudian, hal-hal yang sepele, seperti itu, jadi, hal-hal sepele, tapi sering terabaikan, oleh mahasiswa, padahal itu penting, gitu, nah itu, juga diberikan oleh tim MSIB, sebelum mahasiswa ini apply, jadi sebenarnya, pembekalannya itu, sudah luar biasa, gitu, oleh tim MSIB, itu, kalau kita sudah membahas soal, bagaimana manfaatnya, nanti ke depannya, saya agak penasaran, bukan, yang mengikuti MSIB ini, kan mahasiswa yang sedang kuliah, nah, konversi nilainya ini, bagaimana, ketika mereka melakukan MSIB, terus, nilai perkuliahannya, bagaimana, seperti itu, jadi, memang di kurikulum Semua Prodi, itu memang sudah ada, tabel, atau sub-bub, gitu ya, yang khusus membahas, mata kuliah apa sih, yang nanti bisa dikonversi, dan dari, permain yang terbaru, itu, MBKM itu bisa, dikonversi, 10 sampai 20 SKS, artinya, kalaupun mahasiswa itu, cuma tinggal sisa 10 SKS, itu bisa, masuk sebagai MBKM, tetapi, saya spill ya, bahwa di MSIB itu, MSIB langsung ngasih 20 SKS, jadi, kalaupun kita cuma mau 10 SKS, kampus cuma mau 10 SKS, 10 nya lagi masuk sertifikat, SKPI, istilahnya kalau di, pergurangan tinggi itu SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijasa, oke, jadi ini ya, sudah dapat nilai, sisanya bisa jadi SKPI, jadi, jadi, tetap ketika, ngirim CV itu, tetap bisa dilampirkan, gitu kan, nah, tentang konversi nilai tadi, itu, sudah ada di kurikulum, jadi mahasiswa tidak perlu khawatir, nanti nilai ku gimana, itu bisa konsultasi dengan, kaprodinya masing-masing, karena masing-masing kaprodi, pasti sudah punya itu, cuman mungkin, entah tidak terinfo dengan baik, atau mahasiswa yang, kurang approach, kurang mencari tahu, gitu kan, itu juga bisa terjadi, jadi, tidak perlu khawatir, saya selalu bilang, kalau ada mahasiswa yang nanya, tolong tanya kaprodi, karena yang tahu tentang konversi, itu lebih ke prodi masing-masing, yang pasti di MSIB tidak boleh mendua, artinya gini, ketika lagi, harus setia, jadi, tidak boleh sambil magang, atau studi independent, sambil mengambil kelas, tidak boleh, jadi, beneran, harus, sudah itu saja, kalau, ini kayak tadi, sebelum kesini, saya ada mahasiswa konsultasi PA, mereka nanya, Bu, kalau saya ambil MSIB, terus saya ambil kelas juga, aduh, 3 SKS, boleh gak Bu, enggak boleh, kenapa, karena, sekarang perusahaan, maunya offline, jadi, jangan sampai, kamu ambil kelas, lagi kelas ya, kelasnya juga offline, sekarang, kita sudah endemi, jadi, sudah gak ada, online lagi, kembali ke offline, kamu kelas offline, di hari kerja, sementara kamu magang, juga offline, maksudnya, setiap minggu, mau izin, kan juga gak, gak etis lah, gak patut, gitu kan, karena sudah komit, di awal, akan magang, 20 SKS, gitu, jadi, itu juga, catatan kayaknya, jadi memang, tidak perlu khawatir, cukup konsultasi aja, ke Pak Prodi, agar tahu, lebih jelasnya, seperti apa, gitu, selain yang, saya tanyakan Bu, apakah ada, info-info terkait, MBKM, yang perlu disampaikan, yang selama ini, kurang, terinformasikan, kurang tersampaikan, iya, betul, jadi, ini, terutama terkait dengan, itu tadi, komitmen itu ya, iya, tadi sudah disampaikan, bahwa harus satu aja, kalau sudah accept, ya, enggak boleh yang lain, tapi ini ada juga, yang sudah, apa namanya, dia sudah accept, terus tiba-tiba, entah ada kasus apa, dia pingin cuti kuliah, sehingga, dia harus mundur dari, itu, dari, apa, kegiatan MSIB ini, dan ini, tidak cuma terjadi di, atma jaya, tapi, ada banyak di, perguruan tinggi lain, terutama di, base 4 kemarin, yang harus, yang ketika, MSIB itu offline, dan, bertempatan dengan lebaran, di mana, mahasiswa yang, karena, MSIB ini, bisa saja, mahasiswa ngambil, di luar kota, nah, ketika lebaran, dia mau mudik, gitu ya, ternyata, gak dapet libur, gak dapet izin, gak dapet izin, dan dia udah, di awal tuh, udah nanya-nanya, ternyata gak bisa, akhirnya dia mundur, walaupun sudah accept, nah, kalau memang, kepaksanya, seperti itu, atau misalnya, ada alasan kesehatan, gitu ya, itu, kalau di atma jaya, dan sebenarnya, ini berlaku untuk semua, harus ada surat, dari wakil rektor, yang mengeluarkan, SPTJM, ya, nah, tapi, mahasiswa harus, membuat dulu, surat ke kaprodi, alasan dia apa, kaprodi membuat surat, ke wakil rektor, yang mengeluarkan SPTJM, wakil rektor tersebut, membuat surat ke MSIB, lengkap dengan penjelasannya, kenapa mahasiswa ini, mau mundur, itu harus dilakukan, supaya, atma jaya, tidak kena blacklist, bukan atma jaya aja, semua perguruan tinggi, yang ada mahasiswa mundurnya, tidak kena blacklist, dan mahasiswa tersebut, juga gak kena blacklist, kalau mau ikut program, MBKN pemerintah, fleksi pemerintah lainnya, gitu, jadi agak panjang nih, prosesnya, dan kalau misalnya alasan, oh karena alasan kesehatan, oke, suratnya mana, yang dilah, bentinya mana, nah itu, disampaikan ke kaprodi, kaprodi keluar, panjang jadinya prosesnya, makanya, sebelum aksep, benar-benar harus dipikir dulu, sanggup gak aku, gitu ya, mengikuti ini, mengikuti ini, apalagi, kalau, ternyata, mitra yang dipilih, punya banyak cabang, oke, dan nanti Anda, akan ditempatkan di cabang, yang entah di mana, itu yang, itu juga ketika, milih mitra juga harus jelas, itu, jangan sampai, loh kok ternyata, aku ditaruh di cabang ini, padahal, ketika, dia, apply, itu ada penjelasannya, bahwa dia, harus bersedia ditempatkan, di cabang manapun, gitu kan, cuma kan, mahasiswa, karena, ya, lamanya lagi keburu-buru, pokoknya ada daftar dulu, gak baca, ya itu yang harus hati-hati, jadi pokoknya, komitmen di awal, itu harus benar-benar dipegang, gitu ya, jadi gak boleh tuh, teman-teman, kalau misal, mau, tiba-tiba batalin, itu tidak boleh, apalagi, diam-diam mundur, ngomong, oh itu jangan, jangan, itu bisa jadi panjang urusannya, karena, terutama untuk yang, yang magang bersertifikat, karena ada bantuan biaya hidup, oke, itu bantuan biaya hidup, harus dikembalikan, ke khas negara, oh ya, satu lagi, tadi kan ditanya, informasi apa yang belum terindah, tadi selain mundur, ada satu lagi, laporan akhir, laporan akhir, juga harus di-submit, kalau gak sampai, kalau gak submit, bantuan biaya hidup, juga harus dikembalikan, jadi memang pertanggung jawabannya jelas, mulai dari awal apply, sampai programnya selesai, gitu, itu betul, betul, di uber, di tagih, gitu ya, laporan akhirnya mana, kalau mahasiswa tidak sanggup, atau misalnya dia mundur, diam-diam, tanpa alasan, nah itu dia tetap harus mengembalikan, oke, ke khas negara, dan yang fatal, ya kampusnya jadi kena blacklist, dan sesuatu juga, cuman bu, dibalik dari, keketatan peraturan, dari MBKM ini, khususnya MSIB, saya melihat memang, oh berarti program ini, memang benar-benar dirancang, dengan baik, agar, yang mengikuti pun, juga bisa berkomitmen, tidak sembarangan, gitu ya bu ya, enggak, setengah hati, betul, jadi hasilnya juga bisa maksimal, nah, kalau untuk pesan kepada Sobat Atma nih bu, mungkin ini closing statement ya, biar Sobat Atma ini, tertarik dan tidak lupa, untuk ikut MSIB, di batch selanjutnya, oke, ini batch selanjutnya, karena batch 5, sudah tutup pendaltarannya, jadi buat batch 6 gitu ya, tadi, bekalnya itu bisa sangat banyak, dengan ikut MSIB, ketika kalian apply, untuk perusahaan, ketika kalian apply pekerjaan nanti, jadi, tidak ada ruginya mencoba, ya, tetapi ya itu, syaratnya komit, dan, kalaupun misalnya, kalian mencoba, itu dari awal ketika, titik awal kalian mulai, itu sudah banyak bekal yang bisa didapat, seperti tadi, ada sosialisasi, tentang pembuatan CV, kemudian, apa namanya, seleksi, harus kayak apa sih, ketika seleksi, dan, pembekalan-pembekalan lainnya, jadi, walaupun kalian misalnya, kalian apply, dan nanti gagal, tapi di awal itu, bekalnya udah banyak juga, dan nggak ada ruginya lah, nyoba, paling kalau sampai bisa lolos, bisa magang, oh itu, luar biasa, luar biasa lah, ketika bekerja, nanti, ketika mau apply kerjaan, nanti, di CV itu udah, udah ada bekal, gitu lah, oke, mantep banget, kayaknya kita sudah berada, di penghujung, nggak terasa udah, setengah jam, kita berbincang-bincang, soal, MSIB, ada masih banyak yang mau diomong, gitu ya, nanti lagi-lagi ya, bisa atur, untuk episode selanjutnya, oke, siap, oke, seru banget ya, Sobat Atma, kita udah berbincang-bincang, soal MSIB, bersama Ibu Ati, nah, semoga, setelah kalian menonton ini, kalian semakin tertarik, untuk ikut program MSIB, bukan begitu Bu Ati, iya, oke, terima kasih Bu Ati, sudah hadir di sini, sudah sharing bareng kita, luar biasa sekali, saya juga mengucapkan, terima kasih kepada Sobat Atma, yang udah nonton ini, sampai akhir, kalian juga boleh, untuk komen-komen di bawah, kalian kira-kira, mau pembahasan apa lagi, apalagi yang perlu kita ulik, dari MBKM, bisa komen di videonya, oke, kemudian, untuk update selanjutnya, terkait MBKM, kalian juga bisa follow, Instagramnya kita, yaitu, lipp.uj, untuk, mendapatkan info yang terbaru, oke, terima kasih dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sampai jumpa, di episode selanjutnya, bye-bye, 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 Terima kasih.